assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel ade review jadi disini ada Redmi Note 10 saya beli karena banyak video luar yang ngomong kalau durability dari Redmi Note 10 ini jelek terutama dia ini enggak lolos bentes jadi kalau ditekuk dia ini patah nah kali ini kita mau unboxing dan bongkar Redmi Note 10 yang garansi resmi Indonesia Neni saya beli yang warna putih dengan varian RAM 4GB dengan internal 64GB Neni ada beberapa fitur unggulannya ya kayak layarnya yang udah AMOLED pakai 33watt fast charge dan 48 megapixel quad kamera Oke yuk langsung kita buka aja jadi itu baru dan masih segel guys yuk kita buka jadi pertama disambut sama HP nya Neni yang warna putih guys nah terus di kotak ini ada SIM ejector ada buku panduan dan juga kartu ucapan plus ada case transparan juga nih nah lanjut ada kabel data USB type-c ada adapter charger dengan output maksimal 33watt dan pertama saya hidupin dulu HP nya dan setup dulu sebentar Neni udah nyala nih dan disini kelihatan kalau Redmi Note 10 ini pakai MIUI 12 berbasis Android 11 dengan RAM 4GB dan untuk CPU nya ini dia pakai Snapdragon 678 jadi ceritanya saya pengen bongkar Redmi Note 10 ini untuk ngelihat gimana jarwanya Nah sebelum kita bongkar pertama kita bisa matiin dulu HP nya dan kita lihat di sisi samping ya ini tuh ada tombol volume dan juga power sekaligus fingerprint untuk bagian atas ada infrared blaster dan speaker disampingnya ada slot slotnya udah triple nih jadi bisa pasang dual SIM plus micro SD dan warna merah ini ada karet shield belindung untuk air untuk di bagian bawah ada speaker USB type-c dan juga audio jack nah lanjut untuk ngebuka bodi belakangnya ini kita harus pakai head gun dengan suhu sekitar 80 derajat Celcius nah kalau udah mulai panas nih baru kita bisa angkat bodi belakangnya ini pakai section cup dan kita bisa congkel pelan-pelan pakai klip tipis nah ini dia untuk bodi belakangnya ya dia ini tipis banget tapi totally semuanya plastik guys lanjut kita copot dulu untuk tutup lensa kameranya ini dengan cara melepas baut totalnya ini ada 4 baut dan ini tutup lensanya guys dimana bahannya juga plastik dan disini tertulis ultra premium nah lanjut kita copot dulu untuk soket fingerprint sensornya baru kita lepas semua baut di Redmi Note 10 ini nah disini kita bisa lepas framenya guys nah ini dia framenya jadi di atas ini tuh ada pin buat WiFi dan sinyal GPS kalau pin yang bagian bawah ini untuk jaringan SIM cardnya nah lanjut disini tuh ada fingerprint sensor yang bisa kita copot guys jadi seperti ini bentuknya dan dibawah ini ada kertas penanda kerusakan air dan untuk framenya ini total plastik juga lanjut kita lihat buat mainboardnya jadi pertama lepas dulu untuk soket baterai terus soket penghubung mainboard ke PCB bawah dan juga soket fleksibel ke layar dan jangan lupa lepas juga kabel antena nah lanjut disini kita bisa angkat mainboardnya nih dan disini kelihatan ya total ada 4 kamera di bagian atas ini ada infrared blaster dan juga kamera depannya nah disini kita bisa lepas satu-satu kameranya nah ini yang pertama yang paling gede ini 48MP ini kamera utamanya nah ini 2MP lagi buat makro ini 2MP lagi buat deep sensor dan terakhir ini 8MP untuk ultrawide nah terus ini kamera depannya yang punya resolusi 13MP terus yang ada thermal paste nya ini tuh chipsetnya guys dan beruntungnya kita bisa buka nih nah jadi ini dia wujud prosesornya si Snapdragon 678 terbaru dan untuk disampingnya ini adalah RAM dan internalnya untuk RAM nya sendiri 4GB dan internal storage 64GB oke lanjut yuk jadi disamping ini ada tombol power dan volume untuk di bagian atas ini ada speaker cuy jadi speaker nya udah dual stereo speaker ini yang bagian atas dan ini yang bagian bawah untuk speaker nya lumayan gede nih ya nah terus kita coba dulu nih kabel antena dan lanjut baru kita bisa lepas PCB bawahnya nah jadi disini ada USB type C dan juga headphone jack keduanya terlapisi sil karet guys ini tuh biar aman kalau misalnya kena air dan di bawah PCB ini ada soket lagi untuk ke display nah kalau untuk baterai nya sendiri ini 5000 mAh kita coba lepas dengan cara menarik magic pull tab ini jadi ada dua ya baru deh kita bisa angkat baterai nya dan walaupun 5000 mAh tapi baterai nya ini tergolong tipis nih ini dari sini gak ada yang aneh sih cuman kalau menurutku rangka dari Redmi Note 10 ini memang tipis ya jadi buat kalian saya harap lebih hati-hati apalagi kalau ngantongin HP pas pakai celana jeans tapi overall sih Redmi Note 10 ini oke terutama kali ini peningkatan di layarnya yang udah pakai AMOLED oke deh jadi mungkin segitu dulu untuk video kali ini coba kalian kasih komen kira-kira yang kurang apa buat kita bahas di video selanjutnya terima kasih buat kalian udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamuala